Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Berita duka para peserta sekalian Kabar duka datang dari industri tanah Industri hiburan tanah air Salah satu komedian Yang juga dikenal sebagai aktor Ronnie Dozer meninggal dunia Hal itu dibenarkan oleh sahabat Yang juga rekan seprofesi Ronnie Dozer Renzi Milano Iya bener mas Saya baru dikabarin tadi Kayaknya sekitar jam 8 malam Kata Renzi Milano kepada media online Melalui telepon Kamis 11 November 2021 Menurut Renzi Milano Ronnie Dozer sudah mengidap komplikasi Sejak beberapa waktu terakhir Namun dia terkejut saat mendengar kabar duka tersebut Renzi masih berkomunikasi Melalui telepon dengan Ronnie Dozer Tadi pagi mereka banyak bertukar cerita Satu sama lain Dia masih nanyain FF itu Siapa saja yang menang Aku sama dia akan sama-sama curi Di FFI ujar Renzi Namun Renzi Milano sudah melihat ada yang berbeda Dari Ronnie Dozer Napas Ronnie Dozer sudah mulai terengah-engah Ia juga mengeluhkan kondisi kesehatannya Yang semakin menurun Napas dia udah kayak gitu Aku tanya kenapa Katanya kolesterol naik Segala macem Awalnya dia juga mau datang FFI Tapi gak jadi karena badannya kurang sehat Kata Renzi Milano Nah ini adalah salah satu tokoh ya Para piersa ya Ronnie Dozer Yang dikenal lewat aktingnya Dalam sitkom Situasi komedi Ekstravaganza Nah kabar duga semacam ini Para piersa tentu saja Mengejutkan banyak pihak ya Karena bisa jadi Kabar kematian semacam ini Datang secara tiba-tiba Dan memang Sifat aslinya kematian adalah Dia tidak bisa ditebak Tidak bisa diprediksi Ya Kematian bisa saja datang Kapan saja Dan dimana saja Maka oleh sebab itu Kita terus berupaya Untuk memaksimalkan Diri kita untuk mempersiapkan hal tersebut Persiapan-persiapan inilah Yang terus kita persiapkan Di dalam kehidupan kita Sehingga apa Sehingga Yang penting Bagaimana kita Bermanfaat bagi orang lain Bagaimana kita bisa berguna Bagi orang lain Sehingga Bekal-bekal itu yang kita persiapkan Mudah-mudahan menjadi penolong kita Ya di hari akhir nanti Kematian pasti akan datang Tapi bagaimana cara mempersiapkannya Yang kita harapkan adalah Bagaimana kita semua Meninggal dalam keadaan Husnul khatimah Amin Amin Ya Rabbil Alamin Itu adalah keinginan semua Saya rasa Bahwa setiap orang Insya Allah Ingin Agar Di akhir hayatnya Itu Husnul khatimah Maka kita Berdoa Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah biha Bi husnul khatimah Itu adalah dalam rangka Para perihsa Untuk betul-betul Mengharap betul Kepada Allah SWT Agar kita semua Kalau diwafatkan Dalam keadaan Husnul khatimah Apa sih sebenarnya Husnul khatimah itu Ya itu diwafatkan Dalam keadaan baik Dalam keadaan Ketaatan Kepada Allah SWT Nah para perihsa Bekal-bekal Yang telah kita persiapkan Di hidup ini Ya tentu Kita tidak tahu Progresnya Apakah itu Sudah sampai mana Tapi yang penting Kita berusaha terus Berusaha terus Karena yang penting Adalah bagaimana Proses Hasilnya kita serahkan Kepada Allah SWT Tentu saja Kematian akan Selalu ada Di sekitar kita Tapi Banyak juga orang Yang tidak bisa Mengambil pelajaran Daripada kematian itu Sebenarnya Kematian itu adalah Nasehat Nasehat Cukuplah bagi Seseorang Kematian itu Kabar kematian itu Adalah menjadi Nasehat baginya Nasehat untuk terus Memperbaiki diri Nasehat untuk terus Bisa menjadi lebih baik Nasehat untuk bisa Merenung Di kehidupan dunia ini Ya bagaimana Sejatinya Ternyata apa Ternyata semuanya Akan ditinggal Kecuali amal Baik kita Maka mudah-mudahan Para penirsa Kita terus berusaha Berupaya Untuk menyiapkan Bekal yang sebaik-baiknya Dan semoga Allah Senantiasa Menerima Bekal kita itu Dan Manusia yang lain Orang yang lain Merasakan Manfaat Daripada Kegunaan Daripada Setiap yang kita Kerjakan Di dunia ini Amin Amin